Halo, aku Andika Fadla, tapi kalian bisa panggil aku, Doki. Aku merupakan mahasiswa dari manajemen UNPAD Angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Well, di tiap video aku sering ngomong kalau misalnya aku anak manajemen UNPAD, tapi kalian penasaran gak sih kenapa aku ambil manajemen dan apa prospek kedepannya? Oke, aku yakin gak sedikit orang yang pengen tau ini, karena pada kenyataannya jurusan manajemen ini merupakan jurusan top 3 ya, dari jurusan SOSUM di SBMPTN 2021. Wah, ini pasti ketat banget dari orang-orang yang pengen masuk ke jurusan manajemen. Tapi tenang, gak perlu khawatir, karena at least dengan nonton video ini, kamu punya niat yang lebih untuk masuk ke jurusan ini. Dan aku pengen aja kamu berpikir nih, kenapa kamu pengen masuk ke jurusan manajemen? Coba kalian pikirkan sekarang ya, aku tunggu. Dah? Oke, apa sih alasan kamu untuk masuk jurusan ini? Apa karena prospeknya? Atau itu emang cocok dengan minat kamu? Sebenernya gak ada yang salah dari keduanya, tapi mari kita coba bahas lebih dalam ya, biar kamu lebih terarah dan lebih mengenal jurusan ini. Tapi sebelum kita bahas, kalian bisa support aku dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Mungkin aku jelasin dulu ya, latar belakang kenapa aku pengen pilih jurusan manajemen sampai merasa 100% passionate ya, dan merasa enjoy dan excited sampai tahun ketiga kuliah. Ya, ini tahun ketiga aku kuliah, dan aku masih merasa semangat dan bergairah kalau misalnya masuk ke semester baru. Jadi anggap aku ini sebagai kamu di masa depan, dan refleksikan dengan diri kamu yang sekarang ya. Aku udah sempet bahas di video-video sebelumnya ya, kalau misalnya waktu kelas 12 dulu itu, aku sering banget explore jurusan-jurusan. Sampai nemu satu titik yang pas banget dengan aku. Dan aku coba untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Aku cari tahu hobi aku apa, tertariknya di bidang apa, kebiasaannya kayak gimana. Dan salah satu fakta ya, ketertarikanku dari 2012 sampai sekarang hampir 10 tahun di 2021 adalah K-pop industry. Jadi waktu itu pas aku masih SD ya, dan emang aku tipe K-popper bocil yang bias-biasan gitu. Dan SNSD adalah grup tercinta aku bahkan sampai sekarang. Tapi semakin dewasa, justru aku semakin tertarik untuk tahu lebih dalam ya bagaimana K-pop itu bekerja. Terutama lihat dari segi company-company-nya. Kayak SM, YG, JYP, Big Hit, dan lain-lain. Kayak strategi marketing apa yang mereka lakukan, terus gimana produk-produk mereka bisa berkembang dengan baik gitu. Contoh, misalnya kenapa BTS bisa lebih hits daripada grup-grup lain. Nah ini sih, Big Hit itu company yang aku suka untuk telusuri gitu ya, karena mereka itu fresh dan unik-unik gitu. Dari segi strategi bisnisnya. Dan dari situlah aku mulai tertarik untuk ambil jurusan manajemen berdasarkan interest. Dan di samping itu, aku juga suka bekerja sama as a team gitu. Terus juga aku suka mengelola keuangan pribadi, dan juga bekerja untuk manajin hal-hal lebih terstruktur aja gitu. Nah, dan dari situlah aku semakin nyakin kalau misalnya karakter aku ini cocok di jurusan manajemen. Mungkin kamu bisa coba refleksi dengan diri kamu ya, apakah kamu punya cerita yang sama kayak aku, atau justru beda. Nah, setelah aku tahu kalau misalnya aku ada kecocokan dengan jurusan ini, aku coba research itu di internet dan sumber-sumber lain, apa sih prospek dari jurusan manajemen ini. Ketika aku lulus, nanti aku bisa kerja apa aja ya? Nah, dan jawaban klisenya adalah bisa bekerja di perusahaan sebagai manajer secara bertahap. Dan menurutku, bayangannya waktu itu tuh belum begitu jelas ya, karena informasi yang masih terbatas. Baru kegambar kalau misalnya nanti aku bakal berhubungan dengan bisnis setelah lulus. Nah, kalau kamu sendiri perjalanannya kayak gimana nih? Boleh ceritain ya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu punya cerita yang sama kayak aku ya, sama-sama bingung nih udah cari-cari tapi masih belum kegambar, makanya video ini aku buat biar kalian lebih tahu lagi nih manajemen secara realitanya kayak gimana. Oke, lanjut. Jadi setelah aku yakin sama pilihanku, aku mulai belajar nih, belajar materi-materi sosum yang bakal diujikan di SBM PTN. Karena aku yakin aku bisa berjuang lewat SBM PTN ini, dibandingkan SBM PTN atau jalur-jalur lainnya, yang aku rasa aku kurang pede gitu. Oh iya, dan waktu itu aku belajar pertama kali itu menggunakan ruang guru. Ini merupakan platform yang udah gak asing lagi ya pasti buat temen-temen. Dulu aku berlangganan ruang belajar dari ruang guru untuk paket SBM PTN. Dan aku rasa itu beruntung banget sih ya, aku bisa daftar itu sejak awal gitu, karena belajar-belajarnya ini inovatif dan beragam. Cocok buat aku yang suka belajar dengan cara-cara baru. Terlebih sekarang ruang guru punya fitur yang namanya playlist belajar, yang merekomendasikan bahan-bahan belajar yang cocok untuk kita pelajari. Jadi gak sekedar lagu ya yang ada playlistnya. Mata pelajaran pun bisa gitu. Nah spesial buat kamu yang nonton video-videoku, aku punya hadiah buat kamu yang mau berlangganan di ruang guru. Hadiahnya ini berupa diskon hingga 62% dengan menggunakan kode voucher diskondoki. So kalau kalian mau serius belajar dan mulai perjuangan dari sekarang, kalian bisa berlangganan lewat ruang guru ini dan manfaatkan kode diskonku. Dan sekarang ruang guru juga menyediakan paket belajar untuk 9 bulan. Cocok banget buat kita persiapkan untuk UTBK. Karena udah kurang dari setahun ya. Bayangkan persiapan kalian udah kurang dari setahun nih dari sekarang. Makanya ayo persiapkan dengan baik. Oke, masih ngomong-ngomong soal K-pop ya. Ruang guru sekarang punya brand ambasador baru loh. Yang datang dari artis K-pop. Tepak siapa? Yap, Treasure. Wah, Treasure ini umurnya emang gak jauh beda ya sama aku ya. Bahkan lebih banyak yang lebih muda dari aku. Kayaknya seumuran kalian deh. Bayangin Treasure lagi persiapan SBMPTN. Aku pribadi sejujurnya ngikutin juga Treasure. Karena ya aku udah jadi pengamat K-pop gitu ya. Bukan sekedar bias-biasan. Dan aku tertarik untuk discover Treasure. Karena grup ini merupakan grup yang berbeda ya. Dari grup-grup YG sebelumnya. Dan ini masih dugaanku ya. Kayaknya kedepannya ruang guru bakal ngadain event-event yang ngelibatin Treasure. Mulai dari event performance sampai merchandise. Kayaknya aku wajib ikutan juga nih ya. Jadi kita tungguin aja lewat platformnya ruang guru ya. Oke, tadi kita udah bahas soal asal-usul pertimbangan ngambil jurusan manajemen. Yang semoga ini bisa jadi pertimbangan juga ya buat kamu. Sekarang kita coba bahas prospek jurusan manajemen kedepannya. Berdasarkan apa yang udah aku belajari. Selama kuliah menjadi mahasiswa manajemen. Sedikit informasi. Selain kuliah, aku juga lagi aktif di kegiatan magang, organisasi, dan hal-hal lainnya yang melibatkan anak-anak dari universitas lain. Kemisnya teman-teman dari ITB, UI, UGM, dan lain-lain. Sehingga ini juga membuka perspektif baru ya buat aku soal gimana sih anak-anak dari jurusan dan unif lain. Jadi selama kuliah, dosen-dosenku ini sering mendorong kita sebagai cawan manajer. Jadi makanya dikaitin dengan pelajaran-pelajaran leadership. Jadi statement kalau misalnya lulusan manajemen ini bisa jadi manajer, itu bisa jadi benar. Karena kita juga diartih untuk menjadi pemimpin di organisasi. Nah dan yang pernah aku bilang juga di video sebelumnya, kalau misalnya di manajemen ini ada 4 fungsi. Yaitu finance, human resources, oppression, dan juga marketing. Satu lagi ada sih sebenarnya, yaitu entrepreneurship. Tapi yang fokus utama sebagai perusahaan itu biasanya 4 ini. Dan disini aku nemu benang merah dari kata-kata yang aku temukan waktu SMA dulu. Lulusan manajemen akan menjadi manajer di perusahaan. Nah, korelasinya adalah di perusahaan itu akan melibatkan 4 fungsi yang udah aku sebutkan tadi. Jadi ya kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di perusahaan. Dan istilahnya membangun perusahaan itu untuk semakin maju gitu. Jadi jawabannya bener ya, secara ideal lulusan manajemen ini dapat menjadi pengelola di perusahaan. Tapi tambahan dari aku, posisinya pun bakal beragam. Sesuai konsentrasi yang bakal kita pilih. Buat aku sendiri, aku ambil marketing. Ataupun kamu bahkan bisa membuka bisnis kamu sendiri dengan kamu pelajari ilmu-ilmunya dari jurusan ini. Nah, yang tadi kita bahas itu sebenarnya adalah idealnya dari lulusan manajemen. Tapi gimana realitanya? Realitanya, jurusan gak menentukan karir path kita. Sebagai orang yang udah terjun di dunia mahasiswa dan punya teman-teman yang udah lulus kuliah, aku yakin mostly dari teman-temanku ini punya pekerjaan yang gak sesuai dengan jurusan mereka. Ini gak hanya terjadi di circleku ya guys. Tapi faktanya, lebih dari 70% orang yang apply kerja itu gak sesuai dengan jurusannya. Mungkin ini terdengar aneh ya buat kalian. Tapi nanti kalau kalian udah terjun ke dunia kuliah, pelajaran bukanlah hal satu-satunya yang kita andalkan. Justru peran organisasi, magang, lomba, dan lain-lain itu yang bisa membantu karakter kita di samping belajar secara akademik. Contoh nyatanya itu, aku punya banyak teman-teman ITB yang baru lulus, yang mana mostly mereka itu anak-anak teknik ya. Tapi setelah lulus ini, mereka malah kerja di perusahaan-perusahaan di bagian manajemen tali gitu, antara marketing atau operation gitu dan lain-lain. Karena selama kuliah, mereka juga berkembang dan menemukan kalau misalnya marketing atau finance hal-hal itu tuh menarik buat mereka. Intinya, kamu jangan berpikir bahwa jurusan menjadi satu-satunya jalan yang membuat kamu dapat memilih karir dengan tepat. Tapi dengan aware dan prepare dengan cita-citamu dari sekarang, at least kamu bisa memaksimalkan persiapan kamu untuk masa depan. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kamu sambil eksplor hal-hal lain, misalnya kamu di jurusan manajemen nih, tapi kamu tertarik di bidang IT juga, nah kamu bisa sambil belajar itu di luar kuliah. Apalagi sekarang udah digencarkan yang namanya kampus merdeka dari pemerintah, gitu jadi kita nggak hanya ada di satu lingkup aja. Karena kebutuhan industri sekarang ini semakin kompleks ya, jadi semakin banyak skills yang kita punya dan relevan, maka semakin berpeluang juga kita untuk bisa sukses. Oke, setelah tadi kita udah bahas asal-usul memilih jurusan manajemen dan gimana prospek kedepannya, sekarang aku bakal kasih tips ke kalian bagaimana menentukan masa depan dengan baik. Dari yang udah aku ceritain tadi, sekarang udah lebih ke gambar dong ya, gimana dunia kerja nanti. Ini mungkin masih jauh buat kamu, jadi kamu masih bisa eksplor hal-hal yang sesuai dengan cita-cita ideal kamu. Tapi at least kamu udah lebih ke gambar soal realitanya. Nah, dari sini aku mau saranin temen-temen untuk memilih jurusan berdasarkan POV di masa depan, gimana gambaran kan pas nanti udah kerja, gitu. Nah, setelah itu pastikan lagi ke diri kamu, apa jurusan manajemen ini bakal cocok dengan kamu, apakah ini pilihan yang tepat, kamu sendiri yang bakal tahu jawabannya. Dan setelah kamu tahu jawabannya, maka segeralah untuk belajar, karena persiapan yang mendadak itu big no no ya, jadi semakin cepatkan persiapan maka itu semakin baik. Dan ingat ya, kamu bisa memanfaatkan diskonku di ruang guru, yaitu diskondoki untuk mendapatkan potongan hingga 62%. So, sekian aja videoku mengenai prospek jurusan manajemen. Semoga dari sini kamu lebih kegambar dari awal sampai akhir di jurusan manajemen ini. Dan semoga kamu lebih tercerahkan juga ya, dan bisa lebih mantap untuk memilih jurusan yang akan kamu ambil. Biar nggak ketinggalan videoku lainnya, kamu bisa support aku dengan klik like, komen, dan subscribe serta tanya-nya lonceng notifikasinya ya. See you guys on the next video. Bye-bye.